Ya Jadi menurut kita sebagai siswa Jadi menurut kita sebagai siswa yang Mendapatkan kurikulum Kita merasa butuh Pelajaran TIK untuk menasukkan ke dalam Pelajaran kita akan langsung Kenapa? Karena pelajaran TIK itu sendiri Sangat mendukung Sangat mendukung Sangat mendukung Apa ya Fer? Untuk maju Indonesia saat ini kita tahu Indonesia ini masih negara berkembang Kan kita Syarat utama untuk jadi negara maju itu kan Yang pertama harus satu teknologinya Contohnya kayak Amerika, Cina, Jepang Mereka teknologinya maju Nah gimana Indonesia mau maju Kalau misalkan mediasi Untuk bisa majukan teknologi saja Tidak ada Malah tidak dikuat dalam pelajaran kita Walaupun dikatakan Ya walaupun dikatakan Kita menggunakan teknologi Itu dalam pembelajaran yang lain Tapi pada ternyata Sampai saat ini Itu itu enggak Apa ya Enggak maksimal gitu Enggak maksimal Enggak seperti Ada Pelajaran itu Secara pesifik Sekarang ada pelajaran TIK yang seperti dahulu saja Banyak fisiko-fisiko yang masih memahamannya soal komputer masih kurang Apalagi yang sekarang Yang pelajaran TIK saja tidak dihapuskan Mungkin malah bisa jadi Indonesia bukan tanpa maju tanpa mundur Kita mau kerja Ibarat kita mau bersaing secara internasional Istilahnya maunya Indonesia punya kualitas Punya produk yang kualitasnya internasional Bisa bersaing secara internasional Tapi Mediasi untuk menunjang Untuk ke arah situ Itu kenapa malah dihapus Kayak gitu Itu menurut kami sih Seharusnya tetap diadakan Cuman Harus Lebih diefektifkan Ditingkatkan Lebih dimaksimalkan Jadi kalian sebagai siswi dan siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 Itu tuh menurut kalian sangat diperlukan pelajaran TI Iya Diperlukan Ya karena yang gimana enggak Ya kayak tadi bilang tadi Untuk menunjang Menunjang Ya itu menunjang untuk ya Biar bisa maju Indonesia Butuh kan mediasi-mediasi Untuk teknologi Majukan teknologi Nah Kan cara majukan teknologi Salah satunya dengan komputer Nah bagaimana kita mau maju Kalau yang batu loncatan pertamanya aja Enggak ada Ibarat kita nih Enggak bisa digunakan secara efektif Ibarat kita nih dipisahkan Indonesia ini masih Di tempat A Dan Dan di sana Dan untuk bisa maju itu ada di B Jadi kita ini dipisahkan oleh sungai Nah gimana kita mau ke tempat B Kalau misalkan jembatannya aja Tidak disediakan Malah dihapuskan Itu Kalau kita berenang tambah lama tambah bahaya Tambah susah Yang kita butuhkan jembatannya Menurut kami TIK ini Bojok sebagai jembatan Saya tanya lagi nih Kan kalian nih Menggunakan kurikulum 2013 Yang tidak ada pelajaran TIK Menurut kalian Dampak sekarang yang kalian rasakan Gimana Dengan tidak adanya pelajaran TIK Dengan budaya Dengan dampak yang kita rasakan Yang kurang Masih banyak Yang belum kita ketahui Tentang aplikasi-aplikasi Untuk menunjuk pelajaran yang lain Jadi Misalnya kita disuruh buat tugas Kalian Buat tugas Dengan Menggunakan aplikasi ini Nah Tapi kita tuh bingung Gimana caranya gitu Nah Kan Selain itu kita juga Pengen Pengen buat ini Tapi Kita gak tau cara buatnya Karena apa Karena Kita gak ada pelajaran Untuk ke arah TIK Kita pengen buat Gimana kalau bagus Kalau misalkan buat program Yang bisa buat Ngitung Ngitung matematika Ngitung log itu Dua saja ngitung lagi Tinggal dikisik langsung selesai Buat programnya gimana ya Biar enak kemudahan kita Nah kita mau buat seperti itu Nah Menurut kalian Jadi kalau jujur Untuk saat ini Masih agak kesulitan Walaupun Para dasarnya Kita ditutup Untuk Mencari sendiri ya Tapi kan Kita juga masih butuh Pembimbing Kita masih butuh Bimbingan dasar Untuk mencapai hasil yang maksimal Dari Dari Apa ya Dari Kebaratnya yang lebih tau lah Oke makasih ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa